Intro Halo galafers, welcome back to my channel Trending Gelo Kali ini kita akan terangkum alur film India berbahasa telugu dengan judul Bro Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Samu Tirakani Dan dibintangi oleh Pawan Kalian sebagai Dewa Waktu Ketika Sarma sebagai Ramya Sai Dharam Tej sebagai Markan Deyulu alias Marka Dan Pria Prakas sebagai Fena Bro berkisah tentang seorang pemuda yang telah meninggal dunia Namun ia diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya di dunia selama 90 hari Apa yang akan dilakukan oleh pemuda ini ketika mengetahui jika umurnya hanya tersisa 3 bulan? Penasaran? Nah galafers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip Biar ketemu magisnya film ini Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan update-an terbaru film keren India lainnya Spesial di channel Trending Gelo Oke galafers, tanpa banyak basa-basi Kita langsung ketik happy Terima kasih sudah menonton! Marka adalah seorang pegawai kantoran yang sukses Ia menjadi tulang punggung keluarga Marka tinggal bersama ibu dan dua adik perempuannya Marka sebenarnya punya adik laki-laki Tetapi saat ini dia sedang berada di Amerika Marka sangat sibuk Ia tidak punya banyak waktu untuk keluarganya Marka bahkan tidak bisa menyisihkan waktu untuk kekasihnya Ramya Bagi Marka, waktu adalah uang Dan semuanya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin Pada suatu malam terjadi sesuatu yang mengubah hidup Marka Ketika dalam perjalanan keluar kota Marka menelpon keluarga dan kekasihnya Tetapi naas mobil Marka mengalami kecelakaan Marka menemukan dirinya berada dalam ruangan yang begitu gelap Ia berjalan dan memanggil Halo, apakah ada orang di sini? Tetapi tidak ada jawaban Yang ada hanya suasana hening dan sepi Marka kemudian berjalan dan terus berjalan Seketika Marka melihat seberkas cahaya dari kejauhan Dan seseorang muncul di sana Orang ini mulai menari dan menyanyi Ia juga membuat berbagai lelucon Sehingga Marka tertawa Ketika serius, pria ini tampak begitu mengerikan Seketika orang itu berubah menjadi banyak Seperti jurus Kage Bunshin membelah diri Naruto Ia mulai menyapa Marka dengan panggilan Bro Marka juga membalas dengan panggilan yang sama Marka bingung Ia baru saja mengalami kecelakaan Tetapi kenapa ia bisa berada di tempat itu? Marka bahkan belum sadar jika dirinya sudah meninggal dunia Si Bro tadi kemudian memperlihatkan apa yang terjadi kepada Marka Marka akhirnya sadar jika ia sudah meninggal dunia Akibat kecelakaan tersebut Marka kemudian bertanya Apakah kau dewa? Bro kemudian menjawab Aku adalah Dewa Waktu Dewa Waktu senang dipanggil dengan sebutan Bro Bro mengaku jika dirinya Mengendalikan waktu kematian seseorang Bro juga bertugas menjemput semua orang di dunia Yang sudah tiba waktu ajalnya Bro juga punya tugas tambahan Yaitu memastikan takdir seseorang Berjalan seperti seharusnya Jadi bisa disimpulkan jika si Bro ini Adalah Dewa Waktu yang bertindak sebagai malaikat maut Yang membawa jiwa orang mati menuju ke surga atau neraka Marka tidak mau mati Ia adalah tulang punggung keluarga Lagi pula Marka sangat mencintai Ramya Ia tidak bisa hidup tanpa wanita itu Marka meminta kesempatan kedua kepada Bro Ia merengek-rengek seperti anak kecil Bro Kemudian memberikan kesempatan kedua kepada Marka Untuk mengulangi insiden tersebut Marka mulai mencoba keberuntungannya Saat terjadi kecelakaan Marka terlempar keluar dari mobilnya Karena ia tidak memakai sabuk pengaman Ketika terjatuh Marka berusaha memperbaiki posisinya Kali ini ia selamat Kepala Marka tidak membentur jalan Tetapi meskipun demikian Marka justru tewas terlindas truk Marka meminta kesempatan satu kali lagi Kali ini ia melompat dari mobil Dan berhasil menghindari truk Tetapi naas Marka justru jatuh di bawah jembatan Dan ia tewas tertusuk besi Intinya adalah Marka tidak bisa selamat dari kejadian tersebut Karena ia sudah ditakdirkan untuk meninggal dunia Marka tidak bisa mengubah takdir Seketika Marka sadar jika ia memang harus mati Kali ini Marka merayu kepada bro Agar ia dihidupkan kembali Marka hanya ingin memperbaiki kehidupan keluarganya Ia masih punya pekerjaan yang tertunda Marka harus mengobati ibu dan menikahkan adik perempuannya Marka juga masih muda Dan ia baru berusia 30 tahun Ayahnya sudah tiada dan keluarganya akan menjadi gembel jika Marka mati muda Karena Marka adalah tulang punggung keluarga Marka bahkan masih perjakah Ia belum pernah mencium raminya Tolonglah bro Beri aku kesempatan sekali lagi Entah apa yang merasuki bro Hingga pada akhirnya Ia mendadak merasa simpati kepada Marka Bro siap memenuhi keinginan Marka Tetapi Marka hanya diberikan waktu 90 hari Agar memperbaiki segala sesuatu yang terjadi dalam keluarganya Ketika hidup kembali Marka menemukan dirinya sedang berada di sebuah rumah sakit Ia akan dimutilasi organ tubuhnya oleh beberapa dokter Karena Marka menyumbangkan organnya jika ia sudah meninggal dunia Para dokter kemudian berhamburan keluar Ketika mereka menyadari jika Marka membuka matanya Setelah hidup kembali Orang pertama yang ingin dihubungi Marka adalah ibunya Marka memberikan kabar baik itu melalui ponsel dokter yang ia pinjam Ketika keluar dari kamar mayat Marka bertemu dengan bro Ia ketakutan Marka tidak menyangka jika bro ada di dunia nyata Ternyata bro hadir ke dunia Untuk mendampingi Marka Ia muncul dalam berbagai wujud Mulai dari kasih rumah sakit Sarpam Dan bahkan sopir taksi Bro selalu hadir di samping Marka Karena dia adalah waktu Bro bahkan tahu sisa hidup usia sopir taksi Yang sedang mereka tumpangi saat ini Ternyata sopir itu punya sisa waktu hidup selama 41 tahun 17 hari 23 jam 41 menit 23,8 detik Ketika mendampingi Marka Bro menyemarkan namanya dengan panggilan Titan Dan ia berprofesi sebagai sopir pribadi Marka Ketika tiba di rumah Marka disambut dengan penuh kegembiraan oleh keluarganya Mereka tidak menyangka jika Marka pada akhirnya bisa hidup kembali Marka bertemu dengan ibunya Dan ia bilang jika bro adalah orang yang telah menyelamatkan dirinya Ibu Marka berterima kasih kepada bro Ia meminta bro supaya tinggal di rumah mereka Dan menjadi bagian dari keluarga itu Bro tidak keberatan Karena saat ini ia sedang menyamar sebagai sopir Yang selalu mengantar Marka Kemanapun ia pergi Setelah bertemu ibunya Giliran Ramya yang muncul Marka datang ke kuil Di sana ia berdoa dan ibunya meminta pendeta Agar meramal nasib Marka Menurut sang pendeta Marka akan berumur panjang hingga 90 tahun Marka hanya tersenyum mendengar ramalan itu Ia sadar jika umurnya hanya 90 hari Marka kembali bekerja di perusahaannya Hari itu akan diumumkan siapa general manager Atau GM yang baru Marka yakin jika dirinya akan terpilih Sebagai general manager Karena Marka adalah pegawai yang paling cerdas dan inovatif Ia juga rela berkorban untuk perusahaan itu Loyalitas dan kualitas Marka Akan menjadi jaminan bagi dirinya Untuk menjadi general manager di perusahaan tersebut Tetapi di luar dugaan CEO perusahaan justru menunjuk Tuan Venu sebagai general manager Yang membuat Marka terdiam terpana terbatas CEO perusahaan memilih Venu Hanya karena Venu seorang blasteran Dan Venu diyakini bisa mencari investor asing berkat darah bule Yang mengalir di tubuhnya Marka kecewa Semua kualitas dan juga loyalitas yang ia miliki Tidak ada artinya di mata sang CEO Merasa tidak dihargai Marka kemudian memutuskan untuk berhenti dari perusahaan tersebut Keputusan Marka tidak disetujui oleh Bro Bro kemudian meminta Marka agar tetap bekerja di tempat itu Tetapi sifat egois Marka kembali kambuh Ia tidak mau mengalah Bro berusaha menyadarkan Marka dari keegoisannya Ia kemudian membawa Marka ke tengah laut Di sana mobil mereka mengapung dan tidak tenggelam Marka bahkan bisa berjalan di atas air Setelah itu Bro menunjukkan apa yang sedang terjadi Ibu Marka sakit dan butuh biaya pengobatan Ia harus diobati di luar negeri Mobil yang dikendarai Marka juga mobil perusahaan Marka juga butuh uang untuk menikahkan adik perempuannya Agar kembali bekerja di perusahaan itu Marka akhirnya mengurangi sifat egonya Ia kembali ke kantor dan meminta kepada atasannya Agar kembali mempekerjakan dirinya Sudah 10 hari berlalu Marka berusaha menjauh dari Ramia Ia tidak mau menghancurkan hidup kekasihnya itu Ramia mencoba menghubungi Marka Tetapi Marka selalu menolaknya Marka kemudian berpesta di sebuah diskotik Ia menari, menyanyi, dan minum-minum di sana Ramia menyusul Marka di tempat itu Ia bertanya kenapa Marka selalu menghindar dari dirinya Marka sendiri beralasan bahwa ia ingin bebas dan tidak mau pacaran Karena kehadiran Ramia mengekang kehidupan Marka Marka bahkan menghapus kontak WA, Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya yang berkaitan dengan Ramia Melihat sikap Marka yang menjengkelkan dan berubah 180 derajat Ramia kemudian memutuskan hubungan mereka Marka punya adik perempuan bernama Fena Marka ingin menikahkan Fena Ia menjodohkan wanita itu dengan anak pamannya yang bernama Vicky Fena tidak mau menikah dengan Vicky Karena ia sudah punya pacar Marka kemudian memberikan Fena pilihan Jika Fena menolak pernikahannya dengan Vicky Maka ia harus angkat kaki dari rumah itu Fena tetap dengan pendiriannya Ia tidak mau menikah secara paksa dengan Vicky Karena itulah Fena memilih keluar dari rumah itu Ternyata Fena sudah dijemput oleh pacarnya Mereka berdua sebenarnya meminta doa restu dari Marka Tetapi Marka menolaknya Tidak lama kemudian adik laki-laki Marka yang bernama Arun muncul Arun baru datang dari Amerika Ia mengaku dipecat dari pekerjaannya di sana Karena Arun dipaksa oleh Marka untuk kuliah dan kerja di bidang yang tidak ia sukai Arun kemudian kerja ugal-ugalan dan akhirnya ia dipecat Ketika pulang Arun membawa kekasihnya Dan lagi-lagi Marka melarang adiknya itu menikah dengan orang sembarangan Calon istri Arun harus jelas bebet bibit dan bobotnya Arun sendiri merasa jika abangnya Marka terlalu mengatur dan menekan keluarganya Ia tidak bisa tinggal di rumah itu Arun berniat pergi Tetapi Marka berusaha mencegahnya Kali ini Marka membolehkan Arun menikah dengan pilihan hatinya Paman Saman dan anaknya Vicky Datang untuk meminang Mereka kecewa setelah mengetahui jika Vena kabur dari rumah Agar tidak membatalkan pernikahan Paman Saman meminta supaya Vicky dinikahkan dengan adik Marka yang bungsu yang bernama Gayatri Marka kemudian memanggil Gayatri dan memintanya menikahi Vicky Gayatri sebenarnya tidak mau Ia menangis karena Gayatri ingin melanjutkan kuliah Ia baru saja lulus SMA Meskipun demikian Agar tidak mengecewakan abangnya Gayatri dengan terpaksa menerima pinangan dari Vicky Gayatri siap mengorbankan masa depan dan cita-citanya Demi memenuhi keinginan abangnya Marka Karena menurut Gayatri Marka sudah seperti sosok ayahnya Marka kembali ke bar untuk berpesta Ia pulang dalam keadaan mabuk Marka kemudian diserang oleh beberapa gangster Marka terdesak dan ia meminta bantuan Bro Seketika Bro menghentikan waktu dengan menjentikan jarinya Tidak hanya menghentikan waktu Bro juga memutar kembali waktu Sehingga Marka bisa mengantisipasi serangan dari musuh Ternyata orang yang menyerang Marka Adalah anak buah dari abang Ramia Ramia terbaring di rumah sakit Karena ia mencoba bunuh diri Setelah diacuhkan oleh Marka Abang Ramia bersumpah akan membunuh Marka Jika terjadi hal buruk kepada adiknya Ramia Mendengar kekasihnya sekarang di rumah sakit Marka segera menyusulnya Tetapi ia dilarang oleh Bro Bro tidak ingin Marka kembali akrab dengan Ramia Karena Marka hanya punya sedikit waktu di dunia Tetapi Marka tidak peduli akan ucapan Bro Ia mencoba keluar dari parkiran tersebut Untuk menyusul Ramia di rumah sakit Namun ketika mencoba keluar Marka selalu kembali ke tempat yang sama Ia seolah-olah berada di sebuah labirin Dan labirin itu Selalu menghubungkan Marka Agar kembali ke titik awal Karena lelah berlari Marka terpaksa masuk kembali ke dalam mobil Yang dikemudikan oleh Bro Dan dia menyerah untuk mencari Ramia Bos Marka Mengangkat Marka menjadi managing director Alias MD di perusahaan tersebut Bos Marka Ternyata secara diam-diam Pernah menguping pembicaraan Marka Ketika ia berada di sebuah cafe Ternyata dalam keadaan mabuk Marka sangat jago merencanakan strategi bisnis Hal itulah yang membuat bos Marka kepincut dengan ide Marka Mendengar dirinya ditunjuk menjadi MD Marka segera memberi kabar gembira itu kepada ibunya Marka pada akhirnya punya uang untuk mengobati ibunya ke luar negeri Dan setelah itu kondisi ibu Marka semakin membaik Dan ia bisa kembali ke rumah Ibu Marka mengetahui jika anaknya Fena kabur dari rumah Ia segera mengajak Marka Mengunjungi Fena Marka tidak mau Ia tidak sudi Fena menikah dengan orang yang tidak jelas asal-usulnya Ibu Marka terus mendesak anaknya itu Yang membuat Marka pada akhirnya Tidak bisa menolak permintaan sang ibu Mereka mendatangi rumah kepala desa yang bernama Shankar Ternyata kekasih Fena Yang bernama Selpham Adalah anak Pak Kades Dan selama membawa kabur Fena Selpham tidak tidur sekamar dengan Fena Keluarga Selpham sangat menghormati Fena Mereka tidak akan menikahkan Fena dengan Selpham Sebelum mendapatkan restu dari Marka Setelah melihat kebaikan dan ketulusan keluarga itu Marka akhirnya memberikan restu kepada adiknya Fena Ketika acara pernikahan Fena Marka tampak bahagia melihat kebahagiaan keluarganya Mereka menyanyi dan menari bersama Seketika Marka mendapatkan kiriman video dari Ramia Ramia tampak menari bersama kekasih barunya Dia akan menikah dalam waktu dekat Dan Ramia melarang Marka agar datang ke pesta pernikahannya Bro membawa Marka ke sebuah kafe Di sana Marka mencuri dengar pembicaraan calon suami Gayatri Ternyata Fiki adalah penjahat kelamin Ia menghamili seorang wanita dan sekarang Fiki meminta wanita itu agar menggugurkan kandungannya Ia tidak mau menikah dengan wanita tersebut Setelah mengetahui betapa bejatnya Fiki Marka meminta izin kepada Bro Agar menghajar pemuda itu Bro membawa Marka ke suatu tempat Kali ini Bro akan melepaskan Marka Tanpa harus membuntutinya dan juga mengawasinya Bro kemudian meminta Marka mengambil keputusannya sendiri Tanpa ada campur tangan dari Bro Setelah itu Bro menghilang Marka mendatang nyadiknya Gayatri Ia membakar undangan pernikahannya Marka ingin agar Gayatri kuliah Setelah mengetahui perubahan sikap abangnya Gayatri tampak sangat bahagia Ia akhirnya bisa kuliah sesuai dengan impiannya Marka memakai pakaian ayahnya Ia juga berdandan dengan model rambut Persis seperti almarhum ayahnya Penampilan Marka mengingatkan ibunya Akan masa lalu mereka Ayah Marka meninggal dunia ketika Marka masih kecil Mereka hidup di bawah garis kemiskinan Marka bahkan harus bekerja serabutan Demi menghidupi keluarganya Kehadiran Marka sebagai kakak tertua Membuat adik-adiknya bergantung kepada Marka Dan mereka menganggap Marka sudah seperti ayah mereka sendiri Marka merasa sudah siap untuk pergi meninggalkan dunia Ia telah membereskan segalanya Meskipun Marka masih punya waktu hidup 8 hari Tetapi ia rela meninggalkan kehidupannya itu Marka datang mencari Bro Ia ingin kembali ke alam kematian Bro kemudian memberikan nasihat Menurutnya segala sesuatu di dunia ini sudah diatur Seandainya saja ketika Marka meninggal dunia Dan ia tidak meminta jatah hidup 90 hari Maka segala sesuatu tetap akan terjadi Seperti yang telah terjadi saat ini Maksud Bro adalah Tanpa campur tangan Marka sekalipun Keluarga Marka akan tetap melanjutkan hidup Pena tetap akan menikah dengan Selpam Gayatri tetap akan lanjut kuliah Ibu Marka akan kembali sehat Dan adik laki-laki Marka tetap akan pulang ke India Intinya semua yang terjadi sudah digariskan Dan hal itu akan tetap terjadi Dengan atau tanpa campur tangan Marka sekalipun Takdir punya berbagai cara Agar memujudkan apa yang telah digariskan Marka menyadari keegoisannya Ia berterima kasih kepada Bro Karena mau memberikan kesempatan kedua Setidaknya Marka bisa bertemu kembali Dengan keluarganya selama 82 hari Hanya saja Marka masih punya Satu hutang dosa yang tersisa Yaitu terhadap seorang pemuda yang bernama Salim Jadi waktu melamar pekerjaan Marka bertemu dengan Salim Pemuda ini sangat miskin Tetapi ia begitu jenius Jika Salim ikut tes uawancara Maka Marka tidak akan punya kesempatan untuk diterima Ia akan kalah bersaing dengan Salim Karena itulah Marka mengerjai Salim Ia meminta temannya untuk menelpon Salim Dan mengatakan jika ayah Salim Kecelakaan Setelah ditelepon Salim buru-buru pulang dan ia batal Mengikuti tes uawancara Dan pada akhirnya Marka yang mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut Merasa bersalah kepada Salim Marka menelpon pria itu Ia meminta maaf karena sudah menipu Salim Tetapi Salim justru berterima kasih kepada Marka Karena setelah gagal diterima di perusahaan tersebut Salim justru mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di luar negeri Sebelum pergi Marka menyentuh kaki ibunya Ia memohon doa restu Ibunya terbangun tetapi ia tidak melihat Marka Karena saat itu Marka sudah menjadi arwah Marka secara resmi kembali meninggal dunia Ia dan Bro datang di pintu surga Menurut Bro Marka memang egois Tetapi pengorbanannya yang rela mendonorkan organ tubuh setelah meninggal dunia Membuat Marka punya hati mulia Dan ia layak masuk surga Sementara itu Keluarga Marka terlihat panik dan begitu sedih Ketika mereka mengetahui jika Marka sudah tidak bernyawa di kamar tidurnya Film ditutup dengan adegan dimana Bro dan Marka Bergegas menuju ke surga Pesan terakhir Bro kepada Marka adalah Hidup itu sederhana Bro Hindari kesalahan hari ini Sebarkan kebaikan Niscaya Hari esok akan menjadi lebih baik Dan Film pun berakhir Terima kasih telah menonton!